Terima kasih telah menonton! Ramadhan itu selalu bilang, happy wife itu happy family gitu. Jadi ya bener, sebagai seorang istri, dapet lagi ibu ya harus bikin happy dari sendiri. Aku happynya ngapain? Merawat diri, olahraga, terus merawat kulit gitu. Nah udah kalau ngerasa kita udah oke, baru udah happy mau anak nanya kita 100 pertanyaan dalam sehari, kita pasti tetap oke gitu jawabannya. Terima kasih telah menonton! Tuh kan namanya partner aku, iya makasih loh, kalau mereka bingungan. Al-al-alak Elsa, tapi ini Elsa versi yang gold gitu, kayak Walisa Backpink ya kan? Terus ini jadi kayak jumpsuit gitu, terus ini kayak pake apa tuh namanya, jubah gitu. Ntar ada pengguna gitu, ini udah pahit-pahit gemes aja, terus ini ada tiga baju ya kan? Ini what's the listnya? Kan lagi, udah tiga baju, eh berapa sih? Berapa inches? Ada satu lagi, ini baju AA, baju udah dateng orang nggak ada, oh tuh, kukunya aja ada tuh. Iya, iya. Semua tuh dibikin khusus buat silet tuh, ini baru bikin tadi, baru jadi tadi. Tuh, makeup juga baru aja jadi pas, oh iya rambutnya, la, 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 la. Terus ini ada percampuran dari orang-orang yang suka fashion show gitu di luar negeri, terus makeupnya tuh kayak kalo kata Marilyn Hariman, ini kayak pipi-pipi demam gitu, jadi ngorah gitu, ya Allah, matanya kayak penting gitu, biar light pink gitu, aku mau fans gitu. Wow kalungnya, temennya tuh kayak piala, piala kan warnanya gold kan? Aku tuh sebenernya purem guys, aku tuh ada minus, jadi kalo nggak pake ya nggak keliatan, minus lima, minus tiga jeng-jeng. Aku tuh nggak pernah ketemu maling dalam hidup aku, aku tuh aku juga nggak keliatan. Itu guys, persiapan buat Sila tuh special banget, aku jarang-jarang pake sovren yang berwarna ya. Dia sesuai dengan aku, jadi minta tukang sovren-nya tolong bikin sovren warna jubah. Let it go, let it go. Tengah sore, let it go, let it go, let it go, let it go, segini banget kita nafas. Tengah sore, let it go, let it go, let it go. Aku semua mas Arya, saloka dong, follow. Oh my god, thank you banget sih, liat udah persatukan kita. Gue seru-seruan aja sih. Kalo reaksi, gue nggak memperhatikan ya. Reaksi-reaksinya seperti apa. Cuman, kalo gue sama temen-temen itu ya memang melakukannya hanya untuk lucu-lucuan aja, senang-senangan aja. Selamat ulang tahun untuk Silat yang ke-19. Sukses buat Indigo, buat Ibu Yaini and the Gang. 19 tahun bukan perjalanan yang pendek, 19 tahun luar biasa. Selamat ulang tahun. Iya pokoknya semoga Silat. Semakin putih. Nggak, anda siapa, anda siapa. Sayang lagi ngucapin, anda siapa. Pake jubah nih, sayang sulap. Ini adalah frozen. Tiup, satu, dua, tiga. Pegang dong, pegang dong. Katanya Sultan pegang dong, matiinnya gitu. Oke, nggak masalah, gue biasa meredakan api-api apapun itu. Wah, Silat itu banyak perjalanan hidup saya ada di Silat. Kalo Ayu Dewi ya berita-berita dia dulu, gagal pernikahan pun ada di Silat. Jadi kita senang sekali Silat selalu ada dan kita doakan Silat selalu menjadi tontonan yang selalu dicintai oleh masyarakat. Kontribusinya Silat banyak sekali, kita ucapin terima kasih juga. Silat juga nggak pernah jauh dan selalu ada di hidup saya. Terima kasih buat Silat, selamat ulang tahun. Ya pokoknya sukses. Dan juga kita ucapkan buat Silat, semoga Silat 19 tahun dan terus ada. Silat ratingnya selalu Silat. Silat selalu Silat. Pokoknya Silat itu selalu dekat sama kita. Selalu kalau artis-artis liburan ada Silat. Artis-artis punya liputan eksklusif ada Silat. Pokoknya Silat itu selalu dekat sama artist-artis. Makanya semoga selalu dekat juga sama hati pemirsa yang selalu nonton Silat. Oke, asmara ini aku anggap asmara itu artinya luas ya. Cinta dan kasih sayang. Dan aku anggap cinta dan kasih sayang ini adalah penghargaan. Begitu besar cinta dan kasih sayang aku kepada anak-anak aku. Iya kaget lah kan. Nggak ada yang menduga-duga kalau misalnya aku menang award dari Silat ini. Terima kasih banyak opportunity-nya Silat. Kalian super sangat baik sama aku. Terima kasih. Semua baik atau tidaknya di dalam hubungan asmara aku, percintaan aku itu semua adalah pembelajaran. Yang baik-baik itu menjadi sebuah kenangan yang indah. Dan kalau misalnya yang buruk-buruk menjadi sebuah pembelajaran yang baik buat aku. Ya sebenarnya matahnya nggak ada yang mau nangis. Gak ada gitu kan. Cuman gimana ya aku sekarang udah nggak mau sedih, nggak mau nangis. Kayaknya pengen move on. Kita pengen berkarya. Pengen memberikan yang terbaik untuk pemirsa semua di rumah. Nggak mau sampai pemirsa merasakan apa yang harus aku rasakan. Eh nggak usah. Aku kan di sini kan kerganya harus menghibur. Jadi nggak boleh memberikan kesedihan. Harus menghibur semuanya. Yang pertama sukses buat ikatan cinta. Ratingnya semakin kenceng, semakin naik. Otomatis rezekinya juga semakin banyak. Amin. Dan semoga kedepan juga bisnis-bisnis yang lain berkembang. Amin. Bisa mengikuti ya Haji. Pastilah. Karena kan ya namanya rumah pasti kangen. Pertama kali ketemu. Tapi mungkin Ji. Dulu pernah ketemu. Mungkin. Tapi kita kan nggak tahu. Saya. Apa namanya. Lahir di Bali. Besar di Bali kan tahu proses tempat pusat oleh-oleh yang ada di Bali itu seperti apa. Dari Krishna satu, dua, tiga. Sekarang ada di mana-mana gitu. Dan banyak banget. Buat Haji yang pasti semoga selalu sehat. Diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Terus. Saya sih yang pasti ingin. Keadaan. Tentunya dunia ya. Bisa kembali normal lagi gitu. Karena. Saya cukup sedih mendengar berita Bali. Apalagi kan. Bali itu kan tempat pariwisata. Kemarin itu sempat. Ya. Alhamdulillahnya kan baru dibuka nih. Penerbangan internasional gitu kan. Ya. Pelan-pelan lah satu-satul lah. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Jadi Bali bisa kembali normal lagi. Ya. Alhamdulillah. Disyukuri dengan. Pencapaian yang sudah dicapai pada saat ini. Alhamdulillah selalu bersyukur. Dan ya jadi buat penyemangat aja. Kalau mempertahankan menang enggak ya. Yang pasti yang saya pertahankan adalah kualitas saya dalam bekerja. Dalam bersenipran harus ditingkatkan. Pencapaian, etitude, semuanya lah. Dalam pekerjaan itu yang harus dipertahankan dan harus ditingkatkan. Kalau untuk masalah piala sih. Saya enggak pernah ingin mempertahankan apa itu ya. Cuman kan ini cuman ya apalah ini hanya masalah piala gitu. Yang aslinya kan dunia nyatanya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.